Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, dalam video kali ini kita akan belajar tentang Mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi Kalian bisa sambil membuka buku paket kalian Bab 1 yang berjudul Program Komputer Untuk Menggambar Nah, sebelum kita belajar tentang Program Komputer Untuk Menggambar Kita harus tahu dulu bagaimana cara menyalakan komputer Kalian bisa membuka buku sambil menyimak Dengan video ini, bab 1 yang berjudul Program Komputer Untuk Menggambar Kalau tidak salah halaman 2 Nah, sebelum kita mengetahui program Untuk menggambar Program Komputer Untuk Menggambar Kita harus tahu dulu bagaimana menyalakan komputer Ada yang masih ingat, kemarin di kelas 1 kalian belajar komputer Belajar TIK dengan Pak Hindra kan? Nah, coba lihat gambar di sampingnya guna in Nah, di sampingnya guna in ini ada gambar komputer Masih ingatkah kalian? Masih ingatkah bagian-bagian komputer? Ada yang masih ingat? Ada yang sudah lupa? Karena kelamaan tidak belajar? Halo? Nah, coba diperhatikan Ada gambar seperangkat komputer atau PC, personal komputer Dalam gambar di samping, guna in beri tanda hijau untuk gambar monitor Monitor itu bentuknya seperti televisi, berupa layar Nah, ada yang masih ingat fungsinya monitor? Hmm, jempol buat kamu Monitor gunanya untuk menampilkan atau menayangkan gambar, tulisan, terus video Dan lain-lain Terus geser lagi ke keyboard Yang guna in beri tanda biru Nah, biasanya kalian menyebutnya untuk memetik bu Betul sih, tapi kurang tepat Sebenarnya keyboard itu digunakan untuk memasukkan data Memasukkan data berupa apa? Berupa huruf, angka, simbol, kayak gitu Terus geser ke sampingnya keyboard Ayo, ada apa? Yang bentuknya kecil, layak tikus, warna hitam Namanya mouse Guna in beri tanda warna ungu Mouse itu digunakan untuk menggerakkan kursor Kursor atau anak panah yang ada di dalam komputer Nah, sekarang yang warna kuning Guna in beri tanda warna kuning Namanya apa? Betul Namanya CPU CPU ini adalah Kita bisa sebut otaknya komputer Tempat penyimpanan Tempat proses Dan lain-lain Pokoknya otaknya komputer itu ada di CPU Kalau tidak ada CPU Monetanya tidak jalan Tidak bisa Terus Nah, sekarang kita belajar menyalakan komputer Ada yang tahu? Yang pasti Semua kabel harus terpasang dengan benar Dan tersalur ke dalam listrik Kalau misalnya komputernya tidak tersambung ke dalam listrik Kamu penyakitnya tombol manapun Tidak akan berpusing Tidak akan menyala Nah, yang pertama pastikan Tersambung ke listrik Oke Terus Kalian bisa sambil menimak halaman 2 Ada seorang anak yang belajar menyalakan komputer Dan ayahnya memberi tahu caranya Bagaimana caranya? Yang pertama adalah Tekan tombol Tekan tombol power Di dalam monitor Nah, berarti langkah pertama adalah Menekan tombol power Di dalam Pada monitor Nah, tombol power Buna imlingkari warna merah Oke Bisa kalian lihat di samping Nah, setelah tombol Power pada monitor Kita Menekan Tombol Power Pada CPU CPU Dan jika komputer itu Sudah Menyala Yaitu Lampu Di dalam Sip Lampu pada CPU Warna merah dan hijau Itu menyala Setelah Tombol Power Monitor Ditekan Ditekan Tombol power CPU Ditekan Selanjutnya Adalah Lampu hijau dan merah pada CPU Menyalah Lalu setelah Tombol merah hijau itu menyala Di layar monitor Tampak Seperti apa ya? Seperti muncul gambar logo Windows Logo Windows itu bentuknya seperti jendela Kalian bisa melihat logo Windowsnya di buku kalian halaman 3 Seperti jendela kotak-kotak Ada jumlahnya 4 Nah, setelah muncul logo Windows Pada layar monitor Setelah logo Windows itu muncul Maka di layar monitor akan berubah tampilan Menjadi apa? Menjadi gambar besar Gambar misalnya Gambar apa ya? Gambar pemandangan Kalau misalnya di laptop Biasanya ada gambar pemandangan Atau gambar yang lain Yang digantikan wallpaper monitor Terus di dalam layar monitor Juga terdapat Icon-icon kecil Icon-icon program Seperti icon pine Atau icon lainnya Nah, tadi guna yang sebutkan Lampu hijau dan lampu merah pada CPU Itu menyala Guna yang beritahu Untuk lampu hijau Menyala itu bertanda Tandanya listrik mengalir Kalau lampu merah Lampu merah itu juga berketip Itu tandanya CPU Atau CPU itu melakukan proses-proses penyimpanan Proses data Atau proses-proses lainnya Cukup dulu Pembelajaran kita hari ini Untuk video selanjutnya Atau pembelajaran selanjutnya Kita akan membahas tentang program komputer Nah, untuk tugas kalian Di rumah Kalian bisa mengerjakan Buku paket informatika kelas 2 Halaman 4 Halaman 4 Yaitu perintahnya adalah Susun kalimat-kalimat berikut Sehingga Menjadi cara menyalakan komputer yang benar Nah, tinggal memberi nomor saja Urutan-urutannya Mudah Selamat mengerjakan Tetap semangat belajar Jangan sampai lemas Apalagi males Pokoknya Belajar semangat Solatnya jangan sampai lupa Oke Di rumah Di rumah juga harus manut Sama Papa-Mama Oke Nah Bu Naim Akhiri Alhamdulillahirrahmanirrahim Semoga kita Bisa bertemu Kembali Oke Bu Naim Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh